Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Di sini kita hadir di toko tempat di mana memenuhi kebutuhan daripada usaha makanan ringan. Ini kita lihat sudah ada perubahan dari yang modal cuma sedikit. Sekarang sudah jauh lebih maju. Ini kebetulan yang punya usaha ini adalah orang kita Aceh. Dan dia dipertemukan dengan sang istri orang Kisaran. Alhamdulillah usahanya sekarang sudah jauh lebih maju. Yang dulunya ini tidak memakai rak. Sekarang sudah pakai rak. Ijin kepada para pengusaha yang ada di Aceh. Bahwasannya ini ada saudara kita juga dari Aceh. Dengan abang siapa nih? Bang, abang siapa? Halo, hai. Arif. Bang, Arif. Aceh mana nih? Arifin. Aceh mana nih? Loksumawai. Oh, abang ini dari Aceh, Loksumawai. Dia buka usaha adalah untuk pembagian. Oh, nggak apa-apa kek. Nggak apa-apa. Ini kita mau ngabarkan kepada saudara-saudara kita. Bahwasannya ada orang Aceh. Dia buka usaha di Sentang. Yang dulunya nih usahanya biasa-biasa aja. Sekarang kita lihat sudah jauh lebih maju. Ini adalah hasil daripada keuntungan beliau. Dengan modal Rp300.000 sudah bisa beromset Rp15.000.000 per hari ya, Bo. Alhamdulillah. Boleh, kan? Golek. Golek, golek. Golek apa, Juk? Golek, golek. Golek, tidur. Boleh? Boleh? Hitung aja. Berapa nih? Rp13.000? Rp17.000.000? Ini Rp2 million berapa? Dari dulu lah yang tambahannya. Rp15.000? Rp75.000? Rp17.000? Rp13.000? masih muda dia punya anak tiga orang tempat ya Bang Arief ya ini ada namanya kita juga saudara sama Bang Ardi Arkaduka orang Aceh dia buka usaha baju kemudian dia sering bilang bahwa satu-satunya satu hari asalkan dia masuk barang tuh habis tapi dia tinggal di bandar Aceh ya salam sama Bang Ardi Arkaduka yang ada di Aceh ini adalah saudara kita orang Aceh Bang Arief dari Lok Semawe bukan gamnya penggambangnya gam 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 orang Aceh itu semua gam oh ya gampang pergaul gampang pergaul gampang pergaul gampang pergaul gampang perlalu iya 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 udah-udah Haji Pak belum belum Alhamdulillah Insyaallah Haji Bayang Oke thank you next on kita sambung nanti Bagaimana perkembangan dari Bang Arief asli orang Aceh menikah dengan istrinya orang kisaran orang-orang pakistan lupa aku orang rohingya jangan-jangan nanti kodok orang rohingya dibawa ke itu kesambet suruh balik ah ya izinnya ini hanya gurau ya Oke nanti pikir orang rohingya ramai Masya Allah Oke next on Halo assalamualaikum selamat pagi ini adalah peternak daripada ayam kampung Alhamdulillah apa yang sudah dihasilkan sama dengan tadi malam bawasannya ada usaha orang Aceh dia berjualan dan datang perpisaran ini kita lihat adalah usaha peternak ayam kampung dan entok ini pun dari modal sepasang entok dengan sepasang ayam Alhamdulillah hasilnya sekarang sudah kita awal agak lumayan kita setiap hari jualan di dalam kandang ini jadi semoga apa yang kita buat ini bisa menginfrasi kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ingin berminat membuka usaha sendiri di rumah ini lokasinya ada satu rantai lebih kurang satu rantai dia memanfaatkan untuk beternak ayam kampung ini kita berada di desa Baung Sebatu-batu busun 5 ada ayam ya oh ini adalah hasil tetasan sendiri inilah hasil memang tetasan sendiri ya bukan dibeli ini adalah menunjukkan rasa menunjukkan bahwasannya keberhasilan beliau sudah berternak ternak ayam kampung yang disana adalah tempat entok terima kasih Makan aja kerjanya ini kan memang ditetaskan sendiri kan iya ini nah itu karyk itu ke dalam ini dijual atau cuman ayo mau kembangkan dulu Oh nggak usah dijual masih dikembangkan ini adalah cara-cara untuk memberi makannya Wah ya udah hebat ini berhasil nih walaupun masih serba manual ya tengok bagaimana itu tadi adalah hasil dari ayamnya ini adalah anaknya warian cacat mungkin satu yoh ya Alhamdulillah semoga ini bisa menjadi suatu pelajaran Bagaimana kita untuk peternak ayam kampung hai 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 selamat menikmati selamat menikmati